Gala Live Show 9 X Factor Indonesia akan semakin sengit dengan penampilan para finalis membawakan lagu-lagu favoritnya. Para finalis tentunya akan tampil dengan kemampuan terbaiknya, mengingat lagu favorit mereka tentu akan sangat dikuasai dan mampu membuat juri serta penonton terbukau. Tak hanya itu, panggung Gala Live Show 9 akan semakin meriah dengan penampilan Lesti Kejora yang akan berkolaborasi dengan Top 6 X Factor Indonesia Season 4. Sebelumnya, pada Gala Live Show 8, para finalis X Factor Indonesia tampil dengan tema mentor-ness song. Dalam Gala Live Show 8, para finalis ditantang untuk menyanyikan lagu hits para mentor. Inilah lagu pilihan para finalis, Chris Tomahu membawakan lagu, Mama Papa Larang, Tigor Sihombing membawakan lagu, Pergi Untuk Kembali, Princesa Alicia membawakan lagu, Aku Tak Mau Sendiri, Dan Asmaralaya, Pernah Muda, Zibran Prasetyo membawakan lagu, Tak Ada Yang Abadi, Marissa Aprilian membawakan lagu, Cinta Untuk Mama, serta Peter Hawley membawakan lagu, Nuansa Bening. Penampilan yang cukup memukau di Gala Live Show 8 kemarin adalah Tigor Sihombing sebagai finalis pembuka dan langsung mendapatkan Standing Ovation dari 5 mentor, sekaligus Standing Ovation pertamanya sepanjang Gala Live Show. Ia membawakan lagu, Pergi Untuk Kembali, yang sempat populer dibawakan oleh mentornya, yaitu Elo. Tigor membawakan lagu ini dengan nuansa yang cukup berbeda. Menurut Judika, penampilan Tigor malam itu seperti kembalinya Tigor yang dulu, versi yang dinyanyikan pun belum pernah ada, versinya enak dan VL-nya dapat banget. Peter Hawley membawakan lagu, Nuansa Bening, yang pernah dipopularkan oleh mentornya, Vidi, membawakannya dengan sangat baik. Menurut Judika, Peter ini salah satu yang paling konsisten dengan progresnya. Suara dan teknik yang dimiliki oleh Peter bisa menjadi saingan terberat para kontestan lainnya. Penampilan unik lainnya adalah Asmaralaya yang membawakan lagu, Pernah Muda, yang dipopulerkan oleh mentornya, BCL. Menurut Judika, penampilan Asmaralaya malam itu cukup bagus, harmonisasi dan drama yang menarik. Sayangnya penampilan Gusti lebih dominan dari gangga, rekan duetnya. Tapi secara keseluruhan, Judika sangat menikmati penampilan mereka. Namun sayangnya, itu menjadi akhir dari penampilan mereka di panggung X Factor Indonesia. Kurangnya dukungan voting membuat mereka harus dereliminasi di Gala Live Show 8. Jadi vote sebanyak-banyaknya di aplikasi RCTI, agar jagoanmu lolos ke babak selanjutnya. Gala Live Show 9 X Factor Indonesia akan semakin sengit dengan penampilan para finalis membawakan lagu-lagu favoritnya. Para finalis tentunya akan tampil dengan kemampuan terbaiknya, mengingat lagu favorit mereka tentu akan sangat dikuasai dan mampu membuat juri serta penonton terpukau. Tak hanya itu, panggung Gala Live Show 9 akan semakin meriah dengan penampilan Lesti Kejora yang akan berkolaborasi dengan top 6 X Factor Indonesia season 4. Sebelumnya, pada Gala Live Show 8, para finalis X Factor Indonesia tampil dengan tema Mentor S Song. Dalam Gala Live Show 8, para finalis ditantang untuk menyanyikan lagu hits para Mentor. Inilah lagu pilihan para finalis, Chris Tomahu membawakan lagu, Mama Papa Larang, Tigor Sihombing membawakan lagu, Pergi Untuk Kembali, Princess Alicia membawakan lagu, Aku Tak Mau Sendiri, Dan Asmaralaya, Pernah Muda, Zibran Prasetyo membawakan lagu, Tak Ada Yang Abadi, Marisa Aprilian membawakan lagu, Cinta Untuk Mama, serta Peter Holly membawakan lagu, Nuansa Bening. Penampilan yang cukup memukau di Gala Live Show 8 kemarin adalah Tigor Sihombing sebagai finalis pembuka dan langsung mendapatkan Standing Ovation dari 5 Mentor, sekaligus Standing Ovation pertamanya sepanjang Gala Live Show. Ia membawakan lagu, Pergi Untuk Kembali, yang sempat populer dibawakan oleh Mentornya, yaitu Elo.